Sejumlah nama anggota dewan hingga cucu mantan bupati di Lampung disebut ikut titip mahasiswa dalam sidang lanjutan kasus penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Lampung Unila. Hal itu diungkapkan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Irwan Sukri Banua saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus swap PMB Unila di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung pada Selasa 31 Januari 2023. Dalam sidang tersebut, Irwan Sukri Banua menyebut telah menerima 41 orang mahasiswa titipan. Menurut Irwan, dari 41 orang mahasiswa titipan tersebut diantaranya dititipkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Duitaria, Duitaria yang merupakan teman dari istri Irwan Sukri dan Andi Guntur yang merupakan cucu mantan Bupati Mesuji periode 2017-2022. Sabli Tehat. Dari 41 hanya satu yang tidak lulus? Betul. Tersebar di semua fakultas atau fakultas tetan yang saja? Sebar. Ada fakultas pelotaran juga? Tidak ada. Kalau saksi menerangkan dalam TAP 32 ini hanya 11 Pak, berarti tambah nih, 41. TAP 032, jadi menerangkan ada 11 titipan. Sekarang saksi di Bupati Jangan menerangkan ada 41, lebih banyak berarti. 41 itu penerimaan tahun berapa? 222. 41. Kemudian 2021? Saya tidak. Tapi selalu TAP TAP ada? Ada. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Lampung Joko Susanto dan anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Tanggamus Hajin Umar juga disebut ikut menitipkan calon mahasiswa ke Universitas Lampung. Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan kasus penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung dengan terdakwa Karomani, Embasri, dan Heri Yandi kembali digelar di PNTP Kortanjung Karang, Bandar Lampung pada selasa 31 Januari 2023. Dalam sidang tersebut, JPU KPK menghadirkan lima orang saksi, yakni Ketua Satuan Pengendalian Internal SPI Unila Budiono, Dekan Mipa Unila Suripto Duyono, Dekan Pertanian Irwan Sukri, PLT Dirjen Kemendikbud Ristek, Profesor Nizam dan PLT Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Dikti, Profesor Yiyi Sri Yahyandari. Ilham Diskursus Network melaporkan.